5 Fakta Menarik Tentang Yang Yang Drama China yang baru saja tamat, UR McClory, telah dihubungkan oleh para penggemar karena plot cerita yang realistis dan chemistry yang kekuat antara pemeran utama, Yang Yang, dan juga Delirapadil Murat. Jika kalian penggemar Yang Yang, maka kalian harus tahu fakta menarik dari pemeran U2 di drama UR McClory ini. Mendaftar ke Akademi Seni Tentara Pembebasan Rakyat pada usia 12 tahun, Yang Yang adalah siswa pertama yang diberi label sebagai pria sekolah akademi. Berbakat dalam menari, Yang berhati sangat keras selama sesi menari karena ia adalah seorang siswa yang membiayai dirinya sendiri. Sementara bintang-bintang terkenal sering menjadi tren di peringkat pencarian Webu yang yang sering muncul di pencarian Webu dalam berbagai tagar yang aneh, termasuk bagaimana dia jatuh saat terburu-buru saat bekerja, terdorong keluar dari bingkai penyangga di atas panggung oleh penggemarnya sendiri. Bapan iklannya digantung di pilar dan menumpahkan minuman ke dirinya sendiri saat menyeruput dari gelas. Menanggapi pertanyaan tentang tagar yang tidak masuk akal, dia bertanya mengapa topik tren saya sangat lucu dan mengakui dengan mencelah diri sendiri bahwa itu adalah perilaku yang tidak dapat disangkal. Dimulai pada tahun 2010, The Dream of Red Mansion, ia memenangkan penghargaan penatang baru terbaik untuk perannya sebagai Jia Bao Yu. Dan setelah itu menarik perhatian semua orang dengan penampilannya yang mantap di berbagai jenre drama, termasuk fantasi wuxia The Four, remansa remaja yang manis Love Zero 20, dan film thriller yang menegangkan The Chronicles of Town, Khaled Jian. Perannya sebagai Xiaonai di drama Love Zero 20 juga memberinya dorongan popularitas yang besar, karena karakternya Xiaonai tidak hanya paling tampan di universitas, tapi juga seorang jenius game yang membangun startup yang dengan bakat dan sumber dayanya sendiri, membuat dia pria sempurna definitif di mata pemirsa wanita, mencapai 4 miliar penayangan dalam waktu 5 jam setelah online. Drama terbarunya Yuara McClory mengalahkan produksi kuman lainnya, dan mendorong Yang Yang ke puncak karir lainnya setelah Love Zero 20. Meskipun dia telah melakukannya dengan cukup baik dalam hal hasil yang dramatis, Yang Yang menolak untuk mengikuti program variati selama 5 tahun, setelah pengalaman yang tidak menyenangkan di drama Divas Hit Narut, di mana ada banyak bergalian kucing dan konflik antara 5 tamu selebriti wanita dan 2 pria selama perjalanan mereka. Mirip dengan drama Istana Modern, lelah karena tercepit di tengah, Yang Yang bahkan dibiarkan berkeliaran di jalanan, karena kelompok itu secara tidak sengaja meninggalkannya di salah satu acara mereka. Pada tahun 2016 di acara Star Soldier, Yang Yang harus tinggal di Gua Beracun sebagai hukuman. Meski ada 4 anggota tim, hanya 3 masker pelindung yang disediakan. Yang Yang memilih untuk membiarkan rekan satu timnya memakainya. Hampir pingsan dan wajahnya berubah menjadi ungu, setelah tinggal 10 menit di gua seperti yang diinstruksikan. Pengalaman itu membuatnya batuk terus-menerus, dan para penggemar dapat dimengerti kecewa dengan penderitaan idola mereka. Setelah 2 pengalaman traumatis berturut-turut, Yang Yang menolak untuk berpartisipasi dalam variati show selama 5 tahun setelah itu, dia akhirnya tampil di The Irresitable pada tahun 2020, di mana dia menunjukkan kepada penggemar sisi bodohnya dalam permainan yang lebih ringan. Penayangan You Are McClory bertempatan dengan Olimpiade Tokyo tahun ini, dan beberapa penggemar menemukan bahwa Yang Yang juga pernah menjadi pembawa opor api Olimpiade selama Olimpiade Rio. Sebagai pembawaan utama pria di mikrofilm 70 Years, I Am The Protagonist, dia memegang opor Olimpiade yang mewakili Tiongkok. Yap, itulah tadi beberapa fakta menarik dari Yang Yang dan masih banyak diantara 4 penggemar yang masih belum bisa me-found dari drama You Are McClory. Berharap ya yang bisa main bareng dengan diripadil murad lagi di drama lainnya. Apakah kalian juga salah satunya guys? Silahkan komen-komen di bawah. Terlalu banyak skandal yang mengejutkan warga net tahun 2021 ini, dan sepertinya perombakan besar-besaran sedang berlangsung. Dalam beberapa hari terakhir, telah terjadi perang penggemar dan pematelan beberapa drama. Sebelumnya, selebriti Kris Wu dan juga Zhang Xian masuk daftar hitam di China setelah skandal mereka masing-masing. Dapat diingat bahwa Xing Suang terperangkap dalam skandal awal tahun ini setelah mantannya, Zhang Heng berulang kali melemparkan tuduhan terhadapnya secara online untuk mengungkapkan rekaman suara dan juga rekaman obrolan. Mantan pasangan itu masih terjebak dalam kata-katanya. Katanya karena dia juga menuduhkan terlibat dalam yin yang kontrak dan juga penghindaran pajak. Pada tanggal 26 Agustus, netizen memperhatikan bahwa akun Wei Bu Zhang Heng telah dinonaktifkan sementara dengan alasan melanggar aturan komunitas. Selanjutnya, Wei Bu Supertopic Xing Suang yang merupakan ruang online bagi para penggemar untuk berkumpul dan berbicara tentang idola mereka telah ditutup. Meskipun dia memintangi banyak drama, pencarian namanya di platform video Tiongkok tidak akan lagi menampilkan proyek tertentu. Namanya hanya sebelumnya dihapus dari daftar pemeran Love Zero 20, drama hitnya bersama dengan Yang Yang. Meskipun seluruh seri akhirnya dihapus, drama lainnya juga dihapus termasuk Rush, To The Dead Summer, dan Sword of Legend. Sword of Legend khususnya menampilkan pemeran yang assemble, Yang Mi, Li Yi Feng, William Chen direpah dilumur Mati Anyu dengan Xing Suang, juga dalam paran pendukung. Tidak seperti selebriti lain yang melihat kehadiran media sosial mereka dihapus, Xing Suang dan akun video studionya tetap aktif hingga video ini dibuat. Drama Dilrapah Dilmurat dan juga Yang Yang saat ini berada di puncak drama populer. Yap, drama You Are My Glory mencuri perhatian penonton. Koppel yang diberhasil membuat penonton drama ini menjadi paper. Tak heran jika drama You Are My Glory ini langsung masuk ke dalam daftar drama yang paling banyak ditonton dari Tencent Video. Baru-baru ini, Tencent Video merilis drama dengan jumlah penonton yang membagongkan guys. Berikut adalah daftarnya. Pertama ada drama Daulo Kontinen yang dibintangi oleh Xiao Shen dan juga Wu Suanyi. Ditonton sebanyak 5,55 miliar kali. Kedua ada drama Legend of Wey dibintangi oleh Wang Hyibo dan juga Shaolin. Ditonton sebanyak 5,49 miliar kali. Ketiga ada drama The Sword and the Broket. Dipintangi oleh Song Han Liang dan juga Tan Song Yun. Ditonton sebanyak 4,93 miliar kali. Keempat ada drama The Long Ballet. Dipintangi oleh Dera Badil Murad dan juga Wu Le. Ditonton sebanyak 3,29 miliar kali. Lima ada drama You Are My Glory. Dipintangi oleh Yang Yang dan juga Dera Badil Murad. Ditonton sebanyak 3,17 miliar kali. Keenam ada drama Ancient Love Poetry dibintangi oleh Suke dan juga Zhou Dongyu. Ditonton sebanyak 3,12 miliar kali. Nah dari keenam drama tersebut, mana nih yang menjadi favorit kalian? Silahkan komen di bawah. Sub indo by broth3rmax